Egyanus Kogoya diduga dalang penembakan yang menewaskan tiga warga di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Egyanus Kogoya diduga sebagai dalang penembakan yang menewaskan tiga warga sipil di Kompleks Yosoma, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023, malam. Hal ini disampaikan Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri lewat pesan singkatnya pada Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Egyanus Kogoya adalah pimpinan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di wilayah itu. Sekira pukul 21.45 waktu Indonesia Timur telah terjadi gangguan tembakan di Kompleks Yosoma. Ini mengakibatkan tiga warga sipil meninggal dunia, Ujar Fahiri, melalui pesan singkat, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Kemungkinan besar pelakunya adalah kelompok Egyanus Kogoya, sambungnya. Ada pun tiga korban merupakan warga Kabupaten Duga. Dua di antaranya berstatus aparatur sipil negara, ASN. Mereka adalah Stephen Didiwai, Michael Rumaropen, dan Samsul Ahmad. Menurut Fahiri, ketiga korban ditemukan tewas dan truk yang mereka gunakan hangus terbakar. Dari informasi yang diperoleh, tiga orang tersebut sebelumnya pergi dari batas batu dan hendak kekenyam. Pukul 24 lewat tiga waktu Indonesia Timur, personel gabungan TNI Polri tiba di TKP dan menemukan adanya tiga warga sipil sudah dalam keadaan meninggal dunia sehingga personel mengevakuasi ketiga korban tersebut ke kota kenyam, kata Fahiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!